Ucap salam dalam bahasa asing Dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris Menambah ilmu jadi anak pintar Siap ya? Oke! Oh haiyo gozaimasu, Kak Gilbert! Oh haiyo gozaimasu, Kak Widi! Oh genki desu, Kak Gilbert! Hai genki desu! Oh genki desu, Kak Adik-Adi! Nah, Kak Widi dan Kak Gilbert sedang mengucapkan salam dalam bahasa Jepang Ya, benar! Jadi, jika Kak Widi menanyakan apa kabar dalam bahasa Jepang Maka jawaban adik-adik dalam bahasa Jepang adalah Hai genki desu! Sambil melakukan ojigi Ojigi itu seperti ini Atau jawabannya dalam bahasa Inggris adalah I'm fine, thank you Artinya, saya baik-baik saja Terima kasih Wah, seru sekali ya Kak Gilbert Oh iya, kalau adik-adik melihat pakaian kita nih Pasti berbeda dong Berbeda dong Nih, pakaian yang dipakai oleh Kak Widi ini namanya Yukata Sedangkan yang dipakai oleh Kak Gilbert namanya Hakama Hah, kalau begitu hari ini kita pasti akan mempelajari tentang kebudayaan Jepang ya? Ya, ya benar sekali adik-adik Hari ini Kak Gilbert dan Kak Widi akan mengajarkan kalian bagaimana mengenal kebudayaan Jepang Ya, diawali dengan kreasi membuat origami Wah, yaitu seni melipat kertas Kertas Dan juga nanti bagi kalian yang suka minum teh Kita akan melihat teman-teman kita belajar membuat teh ala Jepang Wah, tapi sebelum itu nih Kak Gilbert Kita akan mendengarkan cerita yang sangat populer di negara Jepang Yaitu tentang kesetiaan anjing kepada tuannya Yang bernama Hachiko Hachiko, Hachiko ya Wah, seru sekali pasti gulali hari ini Kalau begitu langsung saja Langsung kita belajar bermain berkreasi di gulali Profesor Hidesaburo Ueno adalah seorang pengajar di Universitas Kekaisaran Tokyo Dia tinggal di kota Shibuya Jepang Hanya ditemani seekor anjing kesayangannya yang bernama Hachiko Begitu akrab hubungan anjing dan tuannya itu Sehingga kemanapun pergi Hachiko selalu mengantar Profesor Ueno Profesor Ueno berangkat mengajar selalu menggunakan kereta api setiap hari Hachiko pun selalu menemani Profesor sampai di stasiun Di stasiun Shibuya inilah Hachiko dengan setia menunggu tuannya pulang Tanpa beranjak pergi sebelum sang Profesor kembali Pagi itu udara sangat dingin Namun Profesor tetap pergi bekerja seperti biasanya Begitu juga Hachiko Tumpukan salju yang tebal di mana-mana Tidak menyurutkan niat Hachiko menemani tuannya berangkat kerja Dengan jaket tebal dan payung terbuka Profesor Ueno berangkat ke stasiun Shibuya bersama Hachiko Hachiko, kau tidak usah menungguku Udara pagi ini sangat dingin Pulanglah Perintah Profesor sambil mengelus anjing kesayangannya itu Hachiko pun menggonggong berkali-kali Seakan dia ingin mengatakan Aku akan terus menunggu tuan kembali Profesor pun tampak mengerti dengan gonggongan Hachiko Tak lama kemudian kereta datang Dan Profesor pun segera naik ke gerbong kereta yang biasa ia tumpangi Setelah selesai mengajar Tiba-tiba Profesor Ueno merasakan sesak sekali di dadanya Seorang temannya segera membawanya ke klinik kampus Dokter pun yang memeriksanya mengatakan Profesor Ueno terkena serangan jantung dan tidak tertolong Sejak saat itu Profesor tidak pernah kembali lagi ke rumahnya di Shibuya Menjelang malam udara semakin dingin di stasiun Shibuya Tapi Hachiko tetap menunggu Seharusnya Profesor Ueno sudah kembali Pikirnya gelisah Malam pun datang Stasiun semakin sepi Hachiko masih menunggu di stasiun Namun tuan yang ditunggunya tidak datang juga Bahkan hingga esok hari Dua hari kemudian Dan berhari-hari berikutnya Profesor Ueno tidak pernah datang Namun Hachiko tetap menunggu dan menunggu di stasiun itu Mengharap tuannya kembali Tubuhnya pun mulai menjadi kurus Selama sembilan tahun lebih Hachiko datang ke stasiun Setiap harinya pada pukul tiga sore Saat dimana dia biasa menunggu Kepulangan tuannya Suatu pagi Seorang petugas kebersihan di stasiun Menemukan tubuh seekor anjing Yang sudah mati Itulah Hachiko Yang setia menunggu tuannya Kembali pulang Adik-adik Sekarang di depan kita semua Sudah ada bahan-bahan Untuk membuat kreasi Dari Origami Eh ngamang-ngamang Itu ada kardus bekas Buat apa sih Kak Gilbert Daripada dibuang Kak Gilbert mau buat Panggung origami Dari kardus bekas ini Oh Kalau begitu Kak Widi mau membuat Isinya deh Isinya apa? Kita membuat Boneka origami saja Oh boneka origaminya Dibuat juga Dibuat dari apa? Dari kertas origami Yang sudah disiapkan disitu dong Kalau gitu Yuk langsung kita buat Ayo Nah Valerie Bantu Kak Gilbert disini ya Kita buat panggung origaminya Oke Yaitu Pertama-tama Kita buat pola dulu Di sisi kardus ini Lalu kita gunting Untuk kita bolongi Nah pertama-tama Kita buat dulu Pola Untuk Kita gunting nanti Sebagai jendela panggungnya Nanti biar lebih cantik Valerie pilih Dari kertas origaminya Yang cantik-cantik Untuk menghiasi Sisi-sisi kardusnya Bagian atas juga Bagian dalam juga Pasti nih ya Kak Kalau jadi gagungnya semua Hasil-hasil dari Kak Widi Pasti keren banget Iya pasti Pasti mereka membuat boneka Lucu-lucu Nah udah jadi Sekarang kita bolongi Kita hati-hati Kalau pakai katar Karena katar benda yang tajam Bisa melukai Nah adik-adik Sekarang kan sudah Tersiapkan Origami Origami Ada warna-warni ya Sekarang untuk membuat boneka origami Kakak mau membuat Badannya terlebih dahulu Nah Hop 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 Nah Ini badannya Setelah itu Sudah selesai Setelah itu gimana pak? Setelah itu kita tumpukan Oke Nah Belipat segitiga seperti ini Kita buat lingkaran Cari benda yang bulat Atau kita juga bisa menggunakan jangka Jangka Siapa yang mau menggunting? Saya Oke Jom menggunting Sedangkan kamu membuat rambutnya Rambutnya Kak? Bagaimana caranya? Gimana coba Warna hitam kan? Rambutnya Nah Rambutnya itu Dibagi dua Seperti ini Lalu Digunting Sudah Sudah Lalu digunting seperti ini ya Hasil lipatan tadi dibagi dua kembali Ini kepalanya ditempelkan Dengan lem Dengan? Lem Lem Hop 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 Yeay Nah kepalanya sudah jadi Tinggal rambutnya Aduh bagaimana ya rambutnya Begini Nah Betulan Oke Hop 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 Lalu Dilipat agar Menjadi poni Matanya Lupa Matanya Kalau begitu Ya Dengan menggunakan spidol Kita bisa membuat Matanya Mata dan mulutnya Kak Lalu Mulut yang sedang tertawa Senyum Yeay Vidungnya juga belum Oh iya Hmm Wah Jadi Satu Bonika Origami Valery Kalau bagian atasnya Dihas dengan kertas yang pink Bagus tidak ya Hmm Bagus kok Kak Bagus ya Oke Kita tempel sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, nah, nah... Nah, 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 nah... Ya... Tinggal satu lagi. Yang harus ditutup permukaannya. Nah, sekarang... Sudah selesai. Yeay boneka origami ketiga! Eh, matanya... Kurang matanya. Aku gambar ya. Ya... Aku buatnya ya kak. Oke... Oke... Sudah? Start! Sudah! Jom membuat mata yang berbinar-binar nih. Sekarang, mulut dan hidungnya. Nah, ini hidungnya nih kak. Oke... Jadi sudah ada tiga boneka origami di sini. Kita membutuhkan tali untuk menaruh boneka origami ini di panggung origami kak Gilbert. Caranya adalah dengan menempelkan tali ini di belakang badan boneka origami. Tidak bisa pakai pinting. Yap. Coba... Mana ininya? Ini kak. Ditempelkannya. Jangan pas dengan badan ya. Di mana? Harus ada sisanya. Di sini sani. Oke... Dan kita potong. Boneka pertama sudah ada talinya. Lalu kita potong. Iya. Karena yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga sudah. Jadi... Sudah selesai. Sudah semua. Yeay. Satu. Dua. Tiga. Empat. 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 Kira-kira... Kira-kira kak Gilbert sudah selesai belum ya? Sepertinya sih kak Gilbert sudah selesai. Jadi kita tinggal menempelkan boneka origami ini. Ayo kita ke kak Gilbert. Eh kak Gilbert. Kak Gilbert. Kak Gilbert. Eh... Halo. Ini boneka origami sudah selesai. Panggungnya juga sudah selesai. Wah... Begitu. Kita langsung masukkan ya. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Masukkan dari... Hati-hati terbalik. Oh iya. Ya... Betul sekali. Hap. Kalau begitu kita yang terakhir ya. Taruh di... Depan. Hap. Ketempelkan. Atas langit-langit. Ini yang untuk di bawah. Iya. Wah... Bagus kak. Bagus kak. Wee... Wee... Sudah. Sudah. Yee... Sudah jadi. Sudah jadi kan. Bagus sekali kan. Bagus sekali. Bagus. Luar biasa adik-adik. Ini dia panggung origami dengan isinya... Boneka Origami. Yee... Oh iya. Sambil kita melihat dan menikmati hasil karya kita bagaimana kalau adik-adik yang ada di rumah diajak untuk melihat teman-teman kalian yang sedang belajar membuat teh. Wah... Seru banget. Enak. Iya. Langit hari ini cerah. Cerah sekali. Kami akan bermain bersama. Ikuti permainan kami. Mengenal kebudayaan Jepang ya. Aku Brandon. Ini Jennifer. Dan temanku yang ini bernama Nathan. Kami akan membagi menjadi dua kelompok. Jennifer dan aku menjadi orang Jepang. Nathan akan menjadi orang Indonesia. Ayo kita mulai permainannya. Jennifer dan aku mulai bersiap-siap menjadi orang Jepang. Kami memakai baju tradisional Jepang. Lihat cara Jennifer memakai baju Jepangnya. Baju yang dipakai Jennifer berwarna celah. Warna merah ada pita dan bunganya. Sekarang lihat aku memakai baju Jepang. Baju Jepang yang aku pakai juga berwarna cerah. Warna hijau. Akhirnya kami sudah selesai memakai baju Jepang. Lihat kami seperti orang Jepang ya. Jennifer dan aku akan kedatangan tamu istimewa. Teman kami Nathan yang menjadi orang Indonesia datang bertemu. Tuhan Nathan. Ogenki des Natan. Aku baik-baik saja. Ogenki des Natan. Aku baik-baik saja. Ayo masuk. Ayo. Ayo. Kami mengajak Natan mengelilingi taman Jepang yang sangat sejuk. Kami juga melewati jembatan. Ada kolam ikan di bawah kaki kami. Hihihi ikannya berenang. Nathan senang kami ajak berkeliling di taman Jepang. Kami akan mengajak Nathan ke tempat istirahat. Sambil menikmati teh hijau dan kue mochi. Pasti enak. Asik. Jennifer datang membawakan teh yang kami tunggu-tunggu. Jennifer membagikan satu gelas berat.